Kala Jenderal Andika Pekik Salam Marinir di hadapan ratusan prajurit hantu laut TNI Angkatan Laut telah mendapuk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi warga kehormatan Kors Marinir di sela latihan Super Garuda Shield 2022 Di pusat latihan tempur Pusatpur Marinir Dabo Singkep Kepulauan Riau Kamis 4 Agustus 2022 Andika diangkat menjadi warga kehormatan setelah melewati upacara pembaretan yang dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana Yudo Margono Upacara pembaretan itu juga dirangkai dengan penganugerahan brevet kehormatan anti teror aspek laut dan brevet intai para amfibi yang disematkan oleh Komandan Kors Marinir Mainjen Yudo Dwi Purwanto Prosesi pengangkatan dirinya menjadi warga kehormatan marinir diunggah oleh Andika dalam channel Youtubenya Jenderal TNI Andika Perkasa pada Kamis 23 September 2022 Peristiwa bersejarah ini mungkin menjadi salah satu momen istimewa dalam karir kemiliteran Andika Hal ini terlihat ketika Andika memanfaatkan momen tersebut untuk menyatukan energi prajurit hantu laut Dulukan Kors Marinir yang turut menyaksikan prosesi pengangkatannya Selepas diangkat jadi warga kehormatan, Andika yang mengenakan seragam loreng dan baret ungu Kors Marinir langsung memekikan salam marinir dihadapan ratusan prajurit Salam tersebut pun dijawab langsung oleh ratusan prajurit dengan keras dan kompak Yudo dan Widodo yang berada di samping Andika turut menjawab salam tersebut Momen salam ini setidaknya dua kali disampaikan oleh Andika dan dua kali pula prajurit menjawab dengan lantang Selain itu, Andika juga meneriakan dua kali doktrin atau semboyan sakral TNI AL Dalam kesempatan tersebut, Andika menyampaikan mengenai perjalanan latihan bersama Super Garuda Shield 2022 Latihan bersama ini diikuti oleh Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Jepang, Singapura, Perancis, Inggris, Papua New Guinea, Timor Leste, India, Kanada, Selandia Baru, dan Korea Selatan Andika mengaku bangga terhadap prajurit dari tiga matrah yang terlibat dalam latihan ini Jangan lupa komen, like, dan subscribe Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya